Tadi gue mikir gini, kenapa kita yang dibayar gitu? Kan ada anak KLK tuh, ada anak TSMC Katanya kita kuat Iya kita kuat, kalau kata pandangan dia di mata mereka mah Kalau kita kan gak pernah mengakui diri kita kuat Orang cuma kerocok Terus juga area kuping gue Kalau bayar anak Sandysore, resiko lagi mungkin bagaimana? Iya, dia yang deket-deket aja Karena mungkin dia ngeliat kita berbisnis juga enak kan Mungkin dia mau berbisnis dari segi kejahatannya juga gitu Untuk sama kita Sebenernya gitu loh Jadi mendingan kata gue sih jalanin dulu nih Kita gerakin dulu nih Kita bikin anak Whitney berdarah dulu tuh dorang Habis itu kalau misalnya Whitney mempermasalahkan ke kita Kita bilang, kita dibayar Disitu baru kita negosiasi lagi sama Whitney Lu maunya kayak gimana, lu membayar gue juga Kalau seandainya gak butuh, dia mau buat SCDV langsung ya silahkan Kalau misalnya emang dia ngebayar kita juga Kita bilangin lagi ke SCDV kalau misalnya dia ngebayar kita Yaudah bagi 15 deh kalau gitu Yang bagi 15, kalau terjadi peperangan 15 orang itu turun Ini semuanya suwiping untuk nyari boco-bocana anak Whitney Tinggal lu pada Timnas, timnas, timnas Timnas, timnas Timnas anjing dong, timnas-timnas Anjing dong, timnas-timnas Kenapa lu lu simpaya, monyet Anjing dong Bu lu simpaya, baru simpaya Gua mau lu simpaya hotel Hotel gua ada yang mau nikahan besok hotel gua Tiba-tiba ga ngebilang ke gua Tiba-tiba udah nge-sondi gak ya tuh mau nikah di hotel gua Monyet, gua yang punya anjing gini-gini lu timnas sana lu timnas lu anjing lu dasar lu Sintayong monyet lu Sintayong lu pangan lu ngaturin sana goblok dimas-dimas poer dimas-dimas gimana lu dimas dipikir dipikir lapangan emang gua mau ngurus hotel gua tuh sama jostar sama rome ya bukan timnas ya hotel lu liat gua FFA nanti monyet apa sih aneh ga jelas mana sih kalau sama tidip itu long term ya lebih cuan misalkan 20 juta lebih cuan 10 juta cuman lo setelah lu ga dapet lu bedain uang kaget sama uang 10 juta eh lu eh engga lu itu harus tau kalangan atas tuh pasti ga mau apa ya ga mau kalah pasti ngayakin lagi kalangan atas tuh kayak gimana sih lu kalangan atas tuh kayak mafia kalangan bawah gua benci banget sama kata-kata itu kalangan atas kalangan bawah gua hidup-hidup aja soalnya mau gua kalangan manapun lu kalangan bawah tau ga ga ya kayak gita iya sekarang kalo lu bilang kalangan bawah mobil lu supra mobil lu segala macem lo masih mau bilang kalangan bawah kaget PG itu kan donasi itu kan donasi ya itu kan donasi lu lagi pembahasan lu yang ga bisa dibahas lu lagi pembahasan lu ga bisa dibahas kan kalangan bawah gita kalangan atas tuh mafia kayak gitu konsepnya maksudnya explain later yo 1 2 2 4 4 5 Terima kasih telah menonton